Assalamualaikum Oke lah, akhirnya video ini saya tayangkan aja daripada mubazir Langsung, konsepnya diubah, kita interaktif diskusi di kolom komentar dengan sebuah pertanyaan Kalau, anggaplah kalian punya atau dikasih uang 12,5 juta untuk beli HP baru Maukah kalian membeli Mate 30 Pro dengan segala kelebihan dan kekurangan fatalnya? Latar belakangnya gini Kalau subscriber atau yang tech entusias pasti udah pada tau Kalau Huawei Mate 30 Pro adalah device high-end terbaru Huawei yang harusnya menjadi flagship mereka Tapi sayangnya takdir berkata lain Huawei kena embargo, gak bisa kerjasama dengan Amerika Serikat Yang ujung-ujungnya mereka tidak bisa menggunakan layanan Google Mate 30 Pro ini masih bisa menggunakan Android Tapi tidak menggunakan layanan Google atau yang sering disebut dengan GMS Nah di acara launchingnya kemarin, saya sempat mencoba perangkat ini yang memang feelnya luar biasa premium Desainnya sangat orisinil, kameranya gila, kameranya yang gak ada kata lain yang cocok sekecuali gila Banyak banget inovasinya dan SOC-nya menggunakan Kirin terbaru yang saat ini adalah salah satu yang terbaik performanya Masalahnya, karena tidak adanya layanan Google, HP cakep ini jadinya tidak punya aplikasi YouTube, Google Maps, Gmail, dan lain-lain Ya memang kalau terpaksa ini bisa dijalankan lewat browser Saya pun sudah mencobanya Tapi tetap aja tidak bisa dinikmati secara maksimal Seperti kalau kita menggunakan aplikasinya Sialnya lagi, banyak aplikasi-aplikasi non-Google yang juga saat ini masih ketergantungan dengan GMS tadi, layanan Google Contohnya Gojek atau ojek online lainnya yang memang terintegrasi dengan Google Maps Jadi intinya saat ini Huawei Mate 30 Pro tidak bisa berfungsi seperti Android seharusnya Dan tidak cuma ini, kita juga memberikan 3 tambahan value Yaitu pertama, warranty gift Kita memberikan tambahan 1 tahun garansi tambahan untuk Mate 30 Pro ini Dan khusus untuk layar mendapat jam warranty selama 3 bulan Oke, sebesar 600 ribu rupiah Juga kita juga menyediakan fasilitas trade-in Dimana kita memberikan tambahan nilai 1 juta rupiah untuk handphone lama yang hendak ditukarkan Nah, dan terakhir kita memberikan Huawei kupon Dimana untuk konsumen yang memiliki Huawei ID Mobile Sebelum tanggal 22 November Akan mendapatkan voucher setelah 300 ribu rupiah untuk membeli di Huawei App Scheduling Harga handphone ini kita buka di harga 12.499.000 rupiah Huawei membanderol Mate 30 Pro hanya 12,5 juta di Indonesia Kok hanya 12,5 juta gitu ya? Karena di negara lain harganya jauh lebih tinggi Bahkan ada yang hampir 17 jutaan kalau dikonversi ke dalam rupiah Jadi sebenarnya Huawei sudah sangat berusaha memberikan yang terbaik di Indonesia Saya gak dibayar sepeser pun untuk video ini Serius HP-nya pun saya gak dikasih atau bahkan dipinjemin pun enggak Cuma memang sedih aja ngeliatnya Ada device yang bagus Dan menurut saya orisinil baik desain dan fitur-fiturnya SoC-nya pun bikin sendiri Tapi di lain sisi gak yakin juga kalau bakal laku Karena kekurangan yang kalau menurut saya sih ini faktor eksternal Gak bisa apa-apa Huawei-nya Jadi ya sebagai pecinta gadget sedih lah ngeliat ini Cuma tetap channel ini tugasnya akan memberikan informasi untuk viewer yang mayoritas pengguna atau calon pengguna Jadi harus apa adanya Nah silahkan tulis pandangan kalian seperti apa terhadap Huawei Mate 30 Pro ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!